Konek ke arah dua orang, walaupun masih belum menghasilkan, tapi masih cukup bagus karena seorang Darkol sudah berhasil di Pico kemudahan penggunaan gelatat yang sangat bagus kali ini, Bigan. Adria, Mr. 05 juga di arah lain harus sudah tumbang, diartinya di Force Define, hanya minyakkan satu orang saja. Masih belum bisa dikomet karena memang secara jumlah player, diartinya pun ke Olympus kalah satu. Begitupun dengan First Rider, karena kali ini sehusanya harus sudah ditumbangkan, bakal sudah selamatkan. Tapi jokernya sudah mulai masuk kali ini dengan vehicle-nya dengan percaya diri. Di arah lain ini juga berhasil mendapatkan seorang Abax, jokernya berputar lagi belakang, akankah dua orang dari First Rider bisa selamatkan? Dengan kondisi yang sangat sulit, tapi jokernya pun harus sudah tumbang, menyisakan Losi sendiri yang harus berlari masuk ke dalam zona selanjutnya, Buks Kailah. Yes, di mana teman-teman dari Onyx Olympus bertahan dan menyerang dengan sangat baik, Skimitz menumbangkan dua orang dari RBL sekaligus. Dan kali ini, Onyx gak bakal tinggal diam karena mereka bakal bergerak ke daerah bawah untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan ternyata Red Bull Rebellion tabur, berhasil ditumbangkan begitu saja. Sementara itu Ico bakal jual dengan teman-teman dari SES, udah ada satu granat yang dileparkan juga. Jokernya kibat dengan Dabu Fektor yang berhasil menumbangkan seorang Naten. Dan kali ini, Dutz gak bakal tinggal diam karena teman-teman yang sudah berada di depan, menyisakan dua orang dari teman-teman SES. Dan itu dia DM. SES Alpha yang harus ditumbangkan begitu mengenai tim Evoce Define, begitu komit. Pergerakan dari tim Eko Esports ada yang terculik tapi masih bisa untuk diselamatkan. Di arah lain juga kali ini dari tim GPX ada dua orang yang ditumbangkan tapi pergerakan Wings tidak ternotis oleh salah satu player dari tim Galaxio. Sehingga kali ini, Dir dan juga seorang Justin masih bisa diselamatkan. Tapi Wings kali ini sudah memantau menuju ke arah atas, ada empat player yang masih lengkap dari tim Eko Esports. Bertahan dengan cukup kuat telah berhasil mengeliminasi satu squad juga di arah sana tanpa tertulis satu pun. Ini bener-bener bakal jadi cuan untuk anak-anak dari tim Eko Esports. Sementara kalau kita lihat di arah atas juga masih ada tim Onyco Limpus. Ada clue juga yang dinyalakan, ini menjadi informasi yang sangat-sangat sempurna harusnya untuk dari GPX. Tapi sempat ada granat yang masuk, ini artinya bakal jadi sebuah informasi kalau di bawah ada orang. Karena Wings sudah berhasil ternyata oleh Dudes, lagi-lagi Dudes dengan granatnya Bung Skyla. Oh my God, lagi-lagi Dudes mulai berulah kali ini. Dimana GPX-18 Deer berhasil menombakan lawannya. Dan kali ini ya hanya tersisa dua tim yang masih cukup lengkap. Yaitu Eko dan juga Onyx. Dimana Onyx masih menjadi key leader sementara. Dan sementara itu, kita sudah melihat bagaimana teman-teman dari Onyx Olimpus coba untuk melakukan satu firing. Dan juga tapping ke arah teman-teman dari Eko yang sedikit terpojokkan kondisinya kali ini, Digan. Ya ya, dengan 3 tim tersisa kali ini, Zona akan segera menyusut. Sempat ada hantaman deras ke arah Dudes kali ini. Satu orang gocil yang selalu berulah dengan lerakan-lerakannya. Ada kucai juga di arah-lilasurah ditumbangkan. Yang kali ini harusnya masih bisa untuk dilamatkan tapi spray. Terus dilakukan sampai akhirnya koca dan kucainya harus ditumbangkan. Dibalik sebuah dua tuwal yang dipasang. Akan ada upaya penyelamatan tapi Gare sudah sangat komit untuk masuk ke arah depan. Wizzat sudah ditumbangkan seorang jatik dari arah sebelah kiri. Wizzatnya harus diselamatkan tapi Giba kali ini bakal menghansap ke arah pertahanan dari tim Onyx Olimpus ke arah atas. Dudesnya masih sehat walafiat. Masih ada pelontar tapi Giba harus ditumbang. Ada dua yang bisa diberikan oleh anak-anak dari tim Onyx Olimpus. Ziksia pun sudah tertembak. Tapi Wizzatnya harus sudah terpulangkan menuju ke arah lobby. Yang mana kali ini ada DIR yang berhasil didapatkan oleh seorang Dudes. Satu buah kotak konek bergerak satu orang kali ini. Bakal cuma dihancurkan gluolnya langsung saja untuk melakukan ending. Masih cukup lengkap dengan empat orang dari tim Eko Esports. Meskipun beberapa kali cepat ditumbangkan. Tapi kali ini hal yang Juli tak akan dirapatkan oleh tim Onyx Olimpus. Berserta dengan GPF karena Garenya sudah tumbang. Satu lawan cepat dan Dede menjadi buah untuk Eko Esports. Oh my god. Tahniah untuk Eko Esports.